selamat pagi saya akan coba memberikan tutorial cara pemasangan solar panel khusus buat pemula ini saya pegang adalah 20WP atau 20W tanpa keliatan yang berikutnya adalah baterai atau aki bisa menggunakan bekas atau menggunakan baru atau juga bisa membuat atau merakit baterai dari bekas baterai laptop seperti ini tapi memang harus paham atau mengetahui seluk beluk baterai litium seperti ini ini solar charge controller jenisnya PWM harganya murah meriah 50 sampai 100 ribuan ada lagi jenisnya atau tipenya MPPT itu harganya agak lebih mahal dibanding dengan PWM tapi memang kualitasnya lebih baik ini solar panel harus diletakkan di area terbuka terus berikutnya pemasangan solar control itu juga harus sesuai urutan pertama connect baterai dulu kita connect kan dia terbuka dia terbuka voltase baterainya ini akinya 12,3V berikutnya kita sambung ke solar panelnya untuk mengetahui berapa yang keluar dari sini kita tambahkan yang namanya wattmeter fungsinya adalah untuk mengetahui berapa besar yang masuk ke baterai dari sana langsung masuk ke sini ya terbaca kan dari solar panel itu 15,5V arusnya 0,1A ini hanya keluar 2W karena memang lagi mendung ini mataharinya belum muncul tak mendung sekali disini saya coba menggunakan mini inverter rakitan saya beli di Bukalapak Tokopedia outputnya kita coba ini hanya percobaan menggunakan capitan kalau bagusnya langsung dibaut kita percobaan kita percobaan menggunakan lampu kita sambungkan ke output inverternya ada ada tombol on off sudah nyala kita nyalakan ya nyala ya jadi dengan ini kita sudah bisa untuk menyalakan lampu ini menurut saya untuk versi pemula sudah cukup ini juga bisa langsung untuk ngecas handphone karena hari ini tidak maksimal panasnya mendung jadi tidak bisa melihat seberapa kuat ini keluaran dari solar panel tapi mungkin dari sini sudah bisa dipahami alurnya dari solar panel ke solar control solar control ke baterai baterai ke beban bebannya mau langsung lampu DC ataupun lewat inverter dan lain-lain mungkin demikian sedikit gambaran buat pemula ya ini untuk pemula kalau yang sudah jago mungkin beda kelasnya ini untuk pemula yang mungkin banyak ditanyakan bagaimana sih cara pemasangan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dalam pemasangan solar panel terima kasih terima kasih